Intro Di tengah polemik kenaikan harga BBM, pemerintah ternyata telah terlebih dahulu menaikan anggaran untuk gaji pegawai pemerintah. Besaran yang dinaikan pun cukup fantastis, dengan total 33 triliun rupiah. Birokrat boleh saja lega dengan kenaikan gaji mereka. Tapi bagaimana dengan nasib rakyat miskin yang juga ikut membayar pajak, yang notabene untuk menggaji para kaum birokrat ini? Sejak bulan September 2011 hingga Desember 2012, pemerintah menghentikan sementara program penerimaan pegawai negeri sipil. Logikanya, kebijakan ini menyebabkan pengeluaran negara tidak bertambah besar. Namun ternyata, pemerintah justru mengajukan kenaikan belanja negara tahun 2012 hampir 97,5 triliun rupiah lebih besar daripada tahun 2011. Dan belanja pegawai menjadi pos belanja terbesar dalam postur APBN. Tahun 2011, anggaran belanja negara tercatat 1,320 triliun rupiah. Di tahun 2012, pemerintah mengajukan anggaran hingga mencapai angka 1,418 triliun rupiah. Dari keseluruhan anggaran negara, belanja rutin di tahun 2011 mencapai angka 625 triliun rupiah atau 47 persen dari keseluruhan anggaran negara. Sementara di tahun 2012, prosentase meningkat menjadi 51 persen atau sebesar 724 triliun rupiah. Kenaikan gaji pegawai pemerintah pusat pun meningkat, dari 182 triliun rupiah di tahun 2011 menjadi 215 triliun rupiah di tahun 2012. Gaji ini belum termasuk sejumlah tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan sebesar nilai beras, tunjangan keahlian, serta tunjangan struktural yang besarnya tergantung eselon. APBN 2012 dinilai tidak efisien, karena jumlah pegawai negeri yang melebihi kapasitas ini juga tidak didukung oleh performa kerja. Tetapi alarm yang lain tidak, bahwa sekarang ini banyak peningkatan dari belanja pegawai, itu lebih dari 50 persen, peningkatan belanja barang, itu juga lebih dari 50 persen. Kenapa ini tidak menjadi alarm? Padahal mereka totalnya itu sekitar 350 triliun. Jadi kalau cuma sekedar menyelamatkan APBN saja, banyak sekali yang bisa dilakukan. Tidak susah melakukan markup atau menggelapkan uang negara ala pegawai negeri sipil. Tim kontroversi mendatangi sebuah agen Biro Perjalanan dan menyamar sebagai anggota PNS yang akan mengadakan perjalanan dinas ke luar kota. Tim mencoba meminta biaya seminimal mungkin, sehingga ada anggaran yang bisa tersisa. Mungkin nanti dari matanya bisa nanti total atau memiliki kata-kata itu memiliki kira-kira 300 lah. Kalau misalnya nanti 50-nya itu kan berarti kita masih tegalkan 40. Kalau misalnya kita minta untuk ini buatnya sekitar 350, tapi jadinya 300, bisa. Kita coba ya. Tapi biasanya kita. Redaksi kontroversi mencoba mendatangi agen perjalanan yang lain. Saat menanyakan tentang kemungkinan menggelembungkan biaya perjalanan, agen perjalanan biasanya akan menyerahkan pada event organizer yang ditunjuk oleh dinas yang akan melakukan perjalanan. Ternyata memang banyak dinas dan kementerian yang melakukan hal yang sama. Kita biasanya, kita cuma hubungan sama ade. Aku baru dengan sama dinasnya. Semua dengan hubungan sama ade. Karena kan bayangnya mbak ade sendiri, kan? Aku cintu, mencegah. Nanti takutnya dikira aku mengambil langsung tamunya. Jadi, gak ada dengan hubungan aku sendiri. Apapun semuanya maksudnya aku dari mbak ade. Aku kembarung dengan harganya. Bukan harga aku jual ke tamu ya. Kata kayak bayangnya sampai jantung. Itu, nanti kan mbak ade kan mbak ade kan mbak ade. Mbak ade yang tahu tamunya kira-kira ditekuatin berapa. Jadi, kan yaudah. Nah, masalah nanti tamunya mau nambah janggu yang tidak ngantin. Nanti tinggal dari janggu yang sendiri aja mau jika, nanti buatnya nangat tau. Bisa-bisa aja. Hasil audit badan pemeriksa keuangan menemukan adanya penyelewengan anggaran perjalanan kementerian yang berindikasi merugikan negara. Tidak tanggung-tanggung, hampir 40 miliar rupiah uang masuk ke kantong-kantong birokrat ini. Kementerian juga hobinya, itu rapatnya di hotel mewah. Tapi kementerian, yang paling kita kemes itu, udah ada hotel di Jakarta, lebih murah akomodasi ya, mereka kadang-kadang pergi ke Bali, ke luar kota, untuk melakukan rapat-rapat yang kontribusinya sebetulnya, outputnya kegiatan mereka itu tidak ada dampaknya buat masyarakat. Rakte korupsi memang merajalela di kalangan birokrat. Tak hanya di tingkat pusat, namun hingga kesatuan pemerintah kecil semacam kecamatan. Bahkan untuk sekedar magang di sebuah kantor kecamatan saja, harus ada sogok-menyogok. Proyek-proyek pembangunan pun tak luput dari sasaran korupsi PNS, mulai dari atasan hingga ke staff-staffnya. Pulang nakal PNS tidak hanya di luar kantor. Abri negara yang digaji oleh rakyat ini, lebih banyak bersantai, dan mengisi waktunya dengan ngobrol saat jam kerja. Aturan jam kerja setengah 8 pagi hingga jam 4 sore pun, tidak dipenuhi. Jam kerja belum berakhir. Abri negara ini sudah berbondong-bondong meninggalkan kantor, masuk ke dalam bus-bus antaran yang sudah disediakan. Belum tepat pukul 4 pun, bus ini sudah melaju meninggalkan kantor pemerintahan. Para PNS ini mengaku bisa pulang kapan saja saat pekerjaan mereka selesai. Namun tak jarang, pekerjaan belum selesai pun, jam kerja juga belum habis, para PNS sudah angkat kaki dari kantor. Tapi gak apa-apa kalau misalnya pulang sebelum jam. Kan katanya kalau PNS sudah tempat atau jam. Sebenarnya itu terbatang. Soalnya ya, kalau kita sih gak mikir pulang-pumpang. Kerjaannya ini kebiasaan kerjaan, kan kita kayak orang kejaptanya, kalau kita terbiasaan. Sama kayak kita, lah terusai. Tentunya ya, kalau kita mau. Kalau kemarin, PNS yang mangkir dari tempat kerja, akan mendapat hukuman. Paling berat diberhentikan. PP nomor 30 tahun 80, dan PP nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai negeri sipil, itu kan sudah, betapa kemarin-kemarin ini sedikit dirasa longgar pada PP 30. Tapi begitu sekarang PP 53, dengan orang secara berturut-turut saja tidak hadir, secara kumulatif 46 hari, itu sudah sah untuk mereka diberhentikan. Anggara dikorupsi, jam kerja pun ikut-ikutan di pangkas. Sementara permintaan kenaikan anggaran negara, terus disuarakan. Sementara di sisi lain, rakyat yang hidup di palut kemiskinan, kian merana. Tim Beliputan, Trans 7.